Memburu Iblis Jelit 1. Kang Lem. Di saat-saat gunung-gunungmu berselimutkan kembang, dikala lembah-lembahmu bertaburkan biji-biji mutiara, aku tak mampu berbuat apa-apa. Rasa haru dan bangga. Membuat aku hanya bisa berdiri melelahkan air mata. Oh, Kang Lem. Tak terasa rambutku telah menjadi putih. Syair di atas selalu bergema dan didendangkan orang di daerah Kang Lem. Di mana saja orang selalu menyanyikan lagu itu sebagai ungkapan rasa kagum serta bangga mereka terhadap keindahan dan kemelekan tanah itu. Mereka sama sekali tidak peduli siapa yang menggubah dan menciptakan syair lagu itu, sebab mereka juga hanya memperolehnya dari orang-orang tua mereka pula. Kang Lem. Kang Lem memang sebuah daerah yang sangat indah mentakjubkan. Terletak di bagian selatan dari negeri Tiongkok yang besar. Daerahnya amat luas, tanahnya subur dan airnya pun melimpah ruah pula. Di beberapa tempat mengalir sungai-sungai kecil yang bening airnya. Penduduknya padat, namun karena tanahnya amat subur maka hasil pertaniannya pun lebih dari cukup untuk menghidupi mereka. Apalagi matahari hampir selalu bersinar di sepanjang tahun. Kang Lem diperintah oleh seorang kepala daerah yang pada saat cerita ini terjadi, yaitu pada waktu Kaisar Han pertama berkuasa, Kaisar Li Upang, dijabat oleh Cui Koteng, seorang bekas jenderal di masa peperangan dulu. Dan dalam mengatur roda pemerintahan daerahnya, bekas jenderal yang sangat terkenal itu berkedudukan di kota Soh Chiu. Soh Chiu sendiri merupakan sebuah kota yang sangat besar. Selain menjadi kota dagang yang ramai, kota Soh Chiu juga merupakan kota impian bagi orang-orang berduit. Kota itu menyediakan hampir segala macam sarana untuk bergembira dan bersenang-senang. Berbagai macam hiburan dan pertunjukan yang menarik, sampai dengan tempat-tempat terlarang seperti tempat judi dan tempat pelesiran yang sangat istimewap pun tersedia pula di kota itu. Apalagi Soh Chiu terkenal sebagai gudang wanita cantik di seluruh daratan Tiongkok, sehingga tidak mengherankan pula apabila kota itu menjadi semakin menarik saja di mata para pendatang. Namun pada permulaan tahun ke-11 setelah Kaisar Han berkuasa, daerah yang sangat mempesonakan itu mendadak berubah menjadi resah dan menakutkan. Daerah yang semula aman dan damai itu tiba-tiba digemparkan oleh munculnya seorang penjahat berkepandayan sangat tinggi, yang selalu mengganggu ketenteraman penduduknya. Dengan kesaktiannya yang seperti iblis, penjahat itu merajalilah tanpa lawan. Kota demi kota dalam daerah itu dirusak dan diganggunya tanpa pandang bulu. Hampir setiap hari tentu terdengar berita tentang keganasan iblis itu. Terutama berita tentang kebiadabannya terhadap wanita atau gadis-gadis cantik yang diculiknya. Selakanya selama itu pula tak seorang pun yang bisa mengungkapkan siapa sebenarnya iblis itu. Hal itu disebabkan oleh karena iblis itu selain berkepandayan sangat tinggi juga selalu membunuh mati semua korbannya. Bahkan orang-orang yang pernah melihat atau memergoki perbuatannya pun telah ikut dibunuhnya pula. Maka tidak mengherankan kalau hari demi hari jumlah korban kebiadaban iblis itu pun semakin menumpuk pula. Dan, akhirnya iblis itu berani pula memasuki kota Sohciu yang terjaga kuat. Seolah-olah tidak mempunyai perasaan takut terhadap para prajurit yang mondar-mandir di segala tempat, iblis itu mulai menyebar maut pula di kota itu. Akibatnya penduduk menjadi gelisah dan ketakutan. Semua orang tidak berani keluar terlalu jauh dari rumahnya, terutama para wanita dan gadisnya. Dan bila malam telah datang, kota itu menjadi sepi luar biasa. Semuanya merasa takut menjadi korban berikutnya dari si iblis penyebar maut itu. Tentu saja berita tentang mengganasnya si iblis penyebar maut di kota itu benar-benar sangat memerahkan telinga kepala daerah Guikoteng. Dengan kemarahan yang meluap-luap kepala daerah itu memimpin sendiri para prajuritnya mencari penjahat yang sangat berani itu. Tapi usahanya itu tentu saja tidak membawa hasil, sebab tak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat wajah buruan itu. Mereka bagaikan berburu hantu yang belum pernah mereka ketahui bentuk dan rupanya. Sementara itu para pendekar persilatan di daerah itu juga tidak mau ketinggalan pula. Dengan bekal ilmu yang mereka miliki mereka ikut mencari iblis yang mengganggu daerah mereka itu. Namun seluruh kepandayan mereka itu ternyata juga tak mampu untuk menandingi kesaktian si iblis penyebar maut. Meskipun pada suatu saat mereka mendapat kesempatan untuk memergoki perbuatan iblis itu, tapi tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengikuti bayangan iblis tersebut. Bahkan Kang Lem Khoi Hyap, pendekar aneh dari Kang Lem, tokoh yang paling disegani di daerah itu pun tak berdaya pula menghadapi kesaktian iblis itu. Orang tua itu terpaksa digotong pulang tanpa mendapat kesempatan sedikitpun untuk melihat wajah lawannya. Demikianlah berita tentang keganasan si iblis penyebar maut itu pun akhirnya tersebar ke seluruh negeri bahkan sampai menyusup pula ke dalam tembok istana di kota Raja. Malahan habarnya Kaisar Han sendiri juga TIA mengirimkan pula utusannya untuk membuktikan kebenaran berita itu. Tetapi utusan yang sangat diharap-harapkan oleh penduduk Kang Lem itu ternyata tidak pernah sampai di kota Soh Chiu. Utusan yang membawa 500 orang para jurid pilihan itu seolah-olah telah hilang lenyap di dalam perjalanannya. Sementara itu si iblis penyebar maut justru semakin bertambah brutal dan merajali lah tindakannya. Bagaikan sesosok hantu yang tak pernah dapat dilihat oleh siapapun juga, iblis itu selalu gentayangan setiap malam mencari korbannya. Dan korban kebiadabannya sudah tidak dapat dihitung lagi, sehingga kota Soh Chiu dan sekitarnya benar-benar telah berubah menjadi neraka yang mengerikan bagi para penghuninya. Akibatnya hampir separuh dari penduduknya, terutama para wanitanya, terpaksa mengungsi ke tempat lain dan kota Soh Chiu yang indah itu akhirnya menjadi sepi. Keadaan itu sungguh sangat memprihatinkan dan sekaligus juga membuat penasaran hati Gui Koteng. Tapi apalah dayanya, segala macam care juga telah dia tempuh. Namun nyatanya ribuan orang para juridnya itu juga tidak berdaya menangkap iblis itu. Rasanya memang lebih mudah bagi para para juridnya itu untuk menghadapi ribuan musuh di medan laga daripada harus melawan sesosok hantu yang tidak keruan rupa, bentuk dan tempat tinggalnya itu. Begitulah, tampaknya keadaan itu akan terus berlarut-larut, tanpa sebuah kekuatan pun yang mampu mencegah si iblis penyebar maut melakukan aksinya. Sampai beberapa waktu kemudian, kira-kira pada pertengahan tahun ke-11 itu pula, tiba-tiba dunia persilatan digemparkan oleh sebuah seruan atau ajakan yang ditujukan kepada para pendekar persilatan untuk bersama-sama memburu si iblis penyebar maut dan membinasakannya. Dan seruan atau ajakan tersebut disampaikan secara beranting, dari mulut ke mulut, tanpa seorang pun yang mengetahui dari mana asal mula dari ajakan atau seruan itu. Namun yang pasti, pada saat yang telah ditentukan, kota Sohciu tiba-tiba dibanjiri oleh tokoh-tokoh persilatan dari segala penjuru daratan Tiongkok. Mereka itu datang untuk memburu dan membinasakannya si iblis penyebar maut yang telah mengegerkan negeri mereka itu. Dan dari sinilah cerita ini bermula. O-O-D-W-K-Z-H-N-O Matahari telah jauh menukai ke arah barat. Senjap telah menyelimuti kota Sohciu dan sekitarnya. Dan sisa-sisa sinar matahari yang kuning keemasan itu masih menjamah padang rumput di kaki bukit, sehingga hamparan rumput itu laksana beluru yang terhampar di kaki langit. Indahnya bukan main. Namun semua keindahan itu terasa dingin dan mengecutkan hati. Suasana yang sepi dan lengang, di tempat yang begitu luas, remang-remang pula, benar-benar menimbulkan khayalan yang bukan-bukan. Apalagi bila teringat bahwa si iblis penyebar maut itu tentu telah bersiap-siap untuk keluar dari seorangnya. Maka sungguh amat mengherankan sekali apabila di saat seperti itu ternyata masih ada juga orang yang berani lewat di sana, perempuan pula lagi. Ketepak. Ketipak. Ketepak. Ketipak. Dengan melenggut di atas punggung keledai, dua orang wanita tampak melintasi padang rumput itu ke arah Sohcia. Yang seorang sudah tua, kira-kira berusia 40 tahun, berpakaian seperti pendeta, sementara yang lain masih muda belia dan mengenakan pakaian model terakhir. Mereka berjalan beriringan. Perempuan tua itu berada di depan dan gadis belia itu mengikuti di belakangnya. Meskipun cerita tentang iblis penyebar maut itu tidak menakutkan hati mereka, namun wajah perempuan tua itu tampak tegang dan belcat. Sungguh sangat berbeda dengan si gadis yang acuh dan santai. Gadis itu berusia sekitar 17-an tahun, tubuhnya kecil ramping. Wajahnya sangat menarik, cerah dan penuh kedamaian. Matanya yang bening itu berbinar-binar mengawasi bintang-bintang yang mulai bermunculan di atas langit, sementara bibirnya yang merah tipis itu sesekali tampak merekah, mengagumi keindahan alam di sekitarnya. Tuwilan. Cepatlah. Jangan bermalas-malas begitu. Kita sudah terlambat dua hari. Jangan-jangan para pendekar itu sudah mendahului kita perempuan berpakaian pendekar itu menoleh seraya berteriak. Gadis yang dipanggil dengan nama Tuwilan itu menatap perempuan tua itu sekejap, mulutnya cemberut, lalu dengan sikap acuh matanya kembali menatap bintang-bintang di atas langit. Tuwilan. Ahah Subo. Kenapa Subo selalu terburu-buru saja? Lihat. Suasana di sini demikian indahnya Tuwilan atau gadis cantik itu merajuk. Anak bandel. Huh. Kau tahu apa maksud kita datang kemari ini? Hi. Ah, Subo menyinggung perkara itu lagi. Apa sih sebenarnya hubungan orang itu dengan si iblis penyebar maut ini? Sungguh bodoh benar kau ini. Bukankah selama ini kita selalu mencari-cari bangsat itu? Nah, siapa tahu kalau bangsat itu juga si iblis penyebar maut ini pula? Bukankah keduanya memiliki ciri-ciri yang sama yaitu suka membunuh dan menculik wanita? Gadis cantik itu menghentikan keledainya. Dengan wajah merengutia menatap perempuan tua itu. Setiap kali Subo tentu mencurigai orang, dan setiap kali pula Subo selalu kesalahan tangan membunuhnya. Ahaha, lalu apa bedanya tindakan Subo ini dengan penjahat yang kita cari-cari itu? Perempuan tua itu menghentikan keledainya pula lalu berbalik dengan cepat. Apa katamu bentaknya keras? Subo. T.E. Chu sudah bosan berkelana ke sana kemari mencari orang yang tidak tentu tempat tinggalnya. Dan T.E. Chu juga sudah bosan melihat Subo selalu kesalahan tangan membunuh orang, hanya karena Subo mencurigainya sebagai penjahat yang sedang kita cari-cari itu. Subo. Marilah kita pulang kembali ke Teluk Proa dan hidup tenteram seperti semula. Subo mengurus kuil, T.E. Chu mencari ikan ke laut bersama para nelayan. Meta perempuan tua itu tiba-tiba bergetar penuh kemarahan. Anak gila. Anak durhaka. Apa katamu? Kembali ke rumah dan melupakan semua dendam kesumat itu, heh, kurang ajar. Wajah tuwilan tiba-tiba menjadi pucat. Gadis itu sama sekali tidak menyangka kalau kata-katanya akan menyinggung perasaan gurunya. Dan gadis itu sama sekali juga tidak mengira kalau gurunya akan menjadi marah sedemikian rupa. Apalagi sampai memaki-makinya seperti itu. Sebenarnya perempuan tua itu adalah bekas ketua kuil imb yang kau cabang Teluk Pohai yang berkedudukan di desa Bancung. Tapi karena sifatnya yang keras, kejam dan suka membunuh orang, maka perempuan tua itu lalu dipecat dari kedudukannya sebagai ketua cabang. Namun perempuan tua itu masih tetap menganggap dirinya sebagai pendekta aliran LM yang kau dan selalu berpakaian seperti pendekta pula. Oleh karena itu di dunia kengau perempuan tua itu lalu digelari orang dengan nama pendekta palsu dari Teluk Pohai. Meskipun demikian perempuan tua itu benar-benar amat menyayangi tuwilan, muridnya. Subo, ma, maafkan te-e-cu. Tuwilan buru-buru eminta maaf dengan suara gagap. Melihat tuwilan gemetar di atas keledainya, perempuan tua itu lalu menghela napas panjang. Matanya yang berkilat-kilat marah tadi lalu meredup kembali. Dan wajah yang telah mulai berkeriput itu kelihatan menyesal karena telah membuat kaget hati muridnya. Sudahlah. Marilah kita berangkat, ide sasi pendekta palsu Teluk Pohai itu dengan suara berat. Gadis itu mengangguk, lalu menggerakkan keledainya kembali mengikuti perempuan tua itu. Beberapa saat lamanya mereka berdiam diri serta tidak berbicara satu sama lain. Sementara itu hari benar-benar telah menjadi gelap. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala. Tinggal suramnya sinar bintang yang kini menerangi padang rumput luas itu. Tuwilan. Kau tahu mengapa aku tadi marah kepadamu? Tiba-tiba si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu menyingkap tabir kebisuan di antara mereka. Tuwilan mengangguk dan berusaha menahan sedu sedan yang menyeka di dalam dadanya. Ya. Te-e-cu. Te-e-cu, telah membuat kecewa hati subuh. Tapi, tapi. Sudahlah. Sebenarnya kau ini sudah harus menyadari keadaan kita ini sejak dahulu. Sebab apa yang telah kita tempuh selama ini sebenarnya hanya demi kepentinganmu belaka, dan dalam perkara ini, sebenarnya aku hanya bertindak sebagai pembantu atau penolong dalam melaksanakan cita-citamu itu. Aku mengajarimu ilmu esilat dan membawamu berkelana kemana saja, agar supaya kau bisa menemukan iblis yang membunuh ayah ibumu dan membalaskan sakit hati mereka. Tapi, mengapa sekarang kau tiba-tiba menjadi kendor dan mau mengurungkan niatmu itu? Maafkan te-e-cu, subuh tuwilan tak bisa menjawab. Dahulu kau kutemukan di tengah-tengah hutan, di dalam gendongan ibumu yang terluka parah. Sebelum mati ibumu sempat bercerita bahwa seorang penjahat yang belum pernah dikenalnya telah membunuh ayahmu, kemudian menculik ibumu yang sedang menggendong kau dan dan menganiayanya hingga terluka parah. Ibumu lalu menyerahkan dirimu kepadaku, dan titip pesan agar kelakau membalaskan dendam kesumat keluargamu ini. Diingatkan kembali pada sejarah hidupnya, tuwilan benar-benar tak kuasa membendung air matanya. Gadis itu menangis terseduh-seduh dan perempuan tua itu tersenyum di dalam hati. Dibiarkannya saja gadis itu mengingat dendam dan sakit hati keluarganya. Sementara itu padang rumput yang mereka lalui semakin menipis. Kini tanahnya mulai keras bercampur padas, dengan batu-batu besar bertonjolan di sana-sini. Mereka telah mencapai kaki bukit yang mengelilingi kota Soh Ciu. Bukit yang tinggi terjal dengan jurang-jurangnya yang di dalam. Subo Tuwilan berkata di antara isaknya. Entah apa sebabnya selama beberapa bulan ini hati T.E. Chu selalu resah dan bingung bila memikirkan dendam kesumat itu. Dahulu T.E. Chu memang merasa dendam kepada penjahat itu. Tapi-tapi setelah T.E. Chu menjadi dewasa dan, dan banyak. Membaca buku-buku keagamaan LM yang kau milik Subo, entah, entah mengapa, perasaan dendam itu secara berangsur-angsur menjadi larut, sehingga-sehingga. Akhirnya lenyap dari hati T.E. Chu. Oh, maafkanlah T.E. Chu, Subo, uhuu, ii. Akhirnya Tuwilan tidak bisa menahan tangisnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Perempuan tua itu tersentak kaget. Senyum yang tadi sudah teralas di atas bibirnya hilang seketika. Wajah perempuan tua itu kembali keras dan kaku. Giginya terdengar gemeretak menahan geram. Lalu, apa maumu sekarang bentak perempuan itu dengan suara berat? Subo, ma marilah kita, kita lupakan saja dendam kesumat itu. Marilah kita membangun kembali kehidupan yang tenteram dan damai di rumah kita. Kita, kita. Tanda petik. Jadi, bagaimana dengan dendam kesumat keluargamu itu pendeta palsu dari teluk pohai menggeram menahan marah? Tuwilan menunduk semakin dalam dan tubuhnya semakin keras terguncang oleh seduh-seduhannya. Namun dengan segala kekuatan hatinya gadis itu menjawab pertanyaan gurunya. Bibiarlah, kita-kita serahkan saja semuanya itu kepada Tian. Karena dialah yang berhak mengatur seluruh kehidupan alam semesta ini. Ki kita, tak perlu dan malah berdosa besar bila, bila berani mencampurinya. Kewajiban kita justru menjaga dan melestarikan semua ciptaannya, dan bukan merusak atau memusnahkannya. Betapa marahnya perempuan tua itu kepada Tuwilan. Rasa-rasanya ia ingin mi loncat dan menghantam remuk kepala muridnya yang tertunduk itu. Tapi niat itu segera luntur begitu menyaksikan wajah yang pucat pasti itu seolah-olah memancarkan sinar kedamaian yang menyejukkan hati. Larut semua kemarahannya, dan mendadak timbul kembali rasa sayangnya kepada gadis itu. Namun demikian masih ada juga perasaan kecewa yang mengganjal di hati perempuan tua itu. Hatimu memang terlalu lemah. Tuwilan, si pendeta palsu dari teluk poh ai itu berdesah kecewa. Dan hal itu sudah. Ku ketahui sejak dahulu. Perasaanmu demikian halusnya sehingga menyakiti seekor semut pun kau tak tega. Tetapi aku selalu berusaha membangkitkan semangatmu, dengan mengajarimu ilmu silat dan memberimu contoh-contoh kekerasan agar supaya hatimu terusik dan bisa tumbuh menjadi seorang pendekar wanita yang gagah berani. Dan dengan demikian cita-cita ibumu dahulu bisa terlaksana, yaitu membalaskan dendam keluargamu. Tangis yang hampir meredah itu jebol kembali. Gadis itu merasa sangat berdosa karena telah mengecewakan harapan gurunya, dan juga harapan mendiang orang tuanya. Tapi, tapi entahlah, subuh benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi pada diri T.E.C.U. 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 Selalu tidak tahan melihat kekerasan berlangsung di depan matlah. T.E.C.U. Oh 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 tuwillah merintih dan terisak-isak. Pendeta palsu dari teluk poh ai itu menghela nafas panjang. Baiklah. Baiklah. Kau jangan menangis lagi. Kalau engkau tak kuasa melakukannya, biarlah aku saja yang mewakilimu membalaskan dendam itu. Subotuilan menjerit dengan air matah bercucuran. Sudahlah. Kau jangan cengeng begitu. Malu aku. Melihatnya. Lihat. Kita harus mendaki bukit terjal dengan. Keledai kita. Berhati-hatilah. Kita telah mendekati kota Soh Ciu. Siapa tahu si iblis penyebar maut itu bersembunyi di bukit ini. Pendeta palsu dari teluk poh ai itu memberi peringatan lalu mengeperak keledainya menaiki jalan setapak yang membubung ke atas bukit. Binatang kecil itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Di bawahnya beban yang sangat berat itu ke atas bukit. Keempat buah kakinya yang pendek namun sangat kokoh itu menjejaki tanah berpadas dengan kuatnya. Peluh tampak mengucur membasai bulu-bulunya yang panjang dan tebal. Dan keledai itu melaju terus menaiki jalan yang terjal itu. Pendeta palsu dari teluk poh ai itu tersenyum di dalam hati. Itulah sebabnya dia memilih keledai daripada kuda. Meskipun kecil dan tidak bisa berlari kencang, namun keledai lebih tahan di medan yang berat daripada kuda. Di rawa-rawa, di atas perbukitan atau di padang pasir, keledai lebih dapat diandalkan daripada kuda. Tapi begitu menoleh ke arah tuwilan, senyum di bibir perempuan tua itu segera hilang. Sebaliknya kerut-merut di atas dahinya menjadi semakin banyak. Gila benar anak itu desahnya seraya memandang tuwilan yang menuntun keledainya sambil menjenjing perbekalannya. Keringat tampak mengalir dari kening dan leher gadis itu. Rasa gemas dan kesal karena menyaksikan tingkah muridnya membuat perempuan tua itu memacu keledainya lebih keras lagi. Dan keledai kecil ternyata juga tidak mengecewakan tuwanya. Dengan segala kekuatannya binatang kecil itu menggerakkan kakinya lebih cepat lagi sehingga beberapa saat kemudiannya telah mencapai bukit itu. Tetapi, tiba-tiba keledai itu meringkik ketakutan dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa, sehingga pendeta palsu dari teluk pohai itu hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Dengan tangkas perempuan tua itu melenting ke atas, berjumpalitan beberapa kali di udara, lalu meluncur kembali ke atas tanah. Seluruh gerakan itu dilakukan dengan sangat manis, enteng dan cepat luar biasa. Benar-benar suatu pameran ginkeng yang hebat sekali. Ah! Ang Leng Coa, ular lampu merah pendeta palsu. Dari teluk pohai itu menjerit kaget begitu melihat dua ekor ular melintas di depan kakinya. Kedua ekor ular berbisa itu saling berkejaran. Tubuhnya yang hampir satu setengah meter panjangnya itu menjalar dan meliuk-liuk ke sana kemari. Daging kecil yang tumbuh di antara kedua matanya itu kelihatan berpijar di dalam gelap. Sehingga dari kejauhan seperti lampu yang bergerak ke sana kemari. Pantas saja mereka mengagetkan keledai si pendeta palsu dari teluk pohai. Tenanglah, manis, ip perempuan tua itu memujuk keledainya seraya mengelus-elus leher binatang itu. Namun mata perempuan tua itu segera terbelalak ketika di dalam keremangan malam itu tampak belasan lampu yang lain bergerak ke sana kemari di antara semak dan batu-batuan. Dan perempuan tua itu segera merasakan sesuatu yang tak beres dengan hadirnya ular-ular itu di sana. Dan tiba-tiba saja pendeta palsu dari teluk pohai itu teringat pula akan sebuah dongeng tentang ular-ular tersebut. Angleng coa ini merupakan jenis ular yang langka di dunia. Mereka biasa hidup di gua-gua gelap atau di sungai-sungai di bawah tanah. Selain bisanya sangat tajam, binatang ini juga sangat kuat kulitnya, sehingga habarnya ular ini kebal terhadap senjata tajam. Dan menurut dongeng yang pernah ku dengar, ular-ular itu sering terlihat di lembah ang lengkok di pegunungan Kunlunsan. Maka sungguh sangat mengherankan sekali kalau binatang berbisa ini dapat sampai di tempat ini. Perlahan-lahan si pendeta palsu dari teluk pohai itu menuntun keledainya kembali melalui jalan semula. Sambil berjalan mundur perempuan tua itu menoleh kembali ke bawah atau ke belakang untuk memberi peringatan kepada tuwilan. Namun betapa kagetnya perempuan tua itu tatkala tuwilan tidak ada di sana. Gadis itu lenyap bersama binatang tunggangannya. Tuwila aaaaan dengan cemas perempuan tua itu memanggil. Tak ada jawaban. Dan perempuan tua itu semakin cemas hatinya. Ditinggalkannya keledainya, lalu berlari-lari ke sana. Kemari mencari murid kesayangannya itu. Tapi gadis itu benar-benar hilang lenyap tak berbekas. Tuwila aaaaan tanda seru. Tuwila aaaaan asaan. Subo, aku di sini tiba-tiba terdengar jawaban dari atas puncak. Lega benar rasanya hati perempuan tua itu. Namun kelegaan itu segera berubah menjadi kecemasan kembali tatkala dilihatnya muridnya itu berada di atas puncak. Eh, tuwilan. Hati-hati. Di situ banyak ular berbisa pendeta palsu dari teluk poh ai itu berseru. Tapi terlambat sudah. Belum juga gaung suara perempuan. Itu hilang, tuwilan telah menjerit kesakitan. Dan bersamaan dengan itu pula, tiba-tiba terdengar suara gemuruh disertai suara ringkikan keledai yang menyayat hati, ketika binatang tunggangan gadis itu terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Tuwila aaaaan. Bagaikan terbang cepatnya perempuan tua itu meluncur ke atas bukit. Perasaan cemas dan khawatir akan keselamatan muridnya, membuat perempuan tua itu mengerahkan segala kemampuannya. Muus. Sekejap saja si pendeta palsu itu telah berada di samping tuwilan. Keledai ku. Keledai ku gadis itu menangis sambil mencengkeram seekor ang lengcoa yang masih menanamkan tarinya di kaki gadis itu. Tapi perempuan tua itu tak mempedulikan tangisan muridnya. Dengan cepat ia menyambar ular itu dan membantingnya ke atas batu. Beluk. Batu itu pecah berantakan dan, ular itu tidak apa-apa. Ular itu cuma menggeliat sebentar seperti sedang menghilangkan rasa gatal, lalu menggeleser pergi. Subuh. Jangan bunuh ular itu. Dia tidak bersalah. T.E. Culah yang telah menginjaknya tuwilan tiba-tiba menjerit. Seraya memegang lengan gurunya. Gadis itu sama sekali tidak menyadari keajaiban yang baru saja terjadi di depannya. Sementara itu si pendeta palsu dari Teluk Pohai kelihatan termangu-mangu di tempatnya. Perempuan tua itu memandang kepergian ular itu seolah-olah tak percaya. Kekuatan tangannya yang mampu memecahkan kepala gajah itu ternyata tak mampu meremukan seekor ular kecil. Namun rasa heran itu segera tertutup oleh rasa cemas terhadap nasib tuwilan yang digigit oleh ang lengcoa itu tadi. Tuwilan. Lihat kakimu. Oh Tian teriaknya gugup seraya menyingsingkan celana gadis itu. Darah merah nampak merembes keluar dari dua buah luka kecil di kaki gadis itu. Tapi gadis itu sendiri seperti tak mempedulikannya. Gadis itu masih saja meratapi keledainya yang terjatuh ke dalam jurang. Sebaliknya si pendeta palsu dari Teluk Pohai itulah yang justru kebuakan melihat luka tersebut. Bolak-balik tangannya merogoh ke dalam saku jubahnya, namun obat luka yang dicarinya tak kunjung ketemu. Ini, eh, anu. Wah. Semua obat itu ada di dalam buntalan pakaian serunya kesal seraya menengok ke bawah tebing di mana keledainya tadi ia tinggalkan. Tuwilan. Tunggu di sini. Jangan bergerak. Aku akan mengambil obat itu. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban lagi perempuan tua itu mi lesat ke bawah, menuruni lereng untuk mencari keledainya. Tapi meski telah berputar ke sana kemari perempuan tua itu tidak menemukan juga binatang itu. Tampaknya binatang itu telah pergi ketika ditinggalkan tadi. Keringat dingin membasahi jubah perempuan tua itu. Keledai celaka. Oh haha, di mana dia perempuan tua itu mengumpat-umpat. Lalu dengan suara yang semakin gugup dan cemas perempuan itu berteriak ke atas. Tuwilan. Kau tidak apa-apa, bukan tiada jawaban. Dan perempuan tua itu menjadi pucat. Tuwilan panggilnya cemas. Lalu dengan tergesa-gesa perempuan tua itu terbang kembali ke puncak bukit. Sementara itu tanpa mempedulikan gigitan ular di kakinya, Tuwilan merayap turun ke dalam jurang untuk menengok keledainya. Dengan ginkeng dan weekangnya yang cukup tinggi, gadis itu menuruni tebing terjal yang sangat dalam itu. Berkali-kali kakinya hampir terpeleset ketika menginjak batu berlumut yang licin. Tuwilan di atas bukit gurunya memanggil-manggil namanya. Tapi Tuwilan tidak mengacuhkan panggilan itu. Gadis itu lebih memikirkan keledainya yang mengalami kecelakaan itu daripada yang lain. Sementara itu malam semakin gelap, dan bulan yang cuma sesisir itu ternyata tak mampu melemparkan sinarnya yang suam ke dalam jurang, apalagi ke dasarnya. Oleh karena itu seperti orang buta Tuwilan merayap perlahan, dari batu ke batu, dengan hanya mengandalkan perasaannya saja. Sesekali gadis itu berhenti sejenak untuk melihat-lihat atau mendengarkan keadaan di sekitarnya. Demikianlah beberapa waktu kemudian gadis itu telah menginjakan kakinya di dasar jurang. Begitu dalamnya jurang itu sehingga teriakan si pendeta palsu dari teluk pohai itu tidak terdengar sampai ke bawah. Setelah menenangkan hati dan menetap perasaannya, Tuwilan meraba ke sana kemari mencari keledainya. Dan usahanya itu tidak terlalu sukar dilaksanakan, karena dasar jurang itu berbentuk seperti sungai kering. Sempit dan memanjang, melingkari bukit, dengan dinding-dinding tebingnya yang tinggi mencakar langit. Keledai itu terkapar mati dengan tulang bertatahan. Dan Tuwilan segera bersimpuh meratapinya. Keledai itu tidak hanya sebagai binatang tunggangan bagi Tuwilan, tetapi juga sebagai sahabat yang telah mengalami suka duka bersama. Begitu dalam rasa kasih sayangnya sehingga Tuwilan tidak pernah berlaku kasar terhadap keledai itu. Seperti tadi, untuk menaikinya ke atas bukit saja gadis itu tidak sampai hati. Gadis itu malah mengambil semua beban, kemudian menuntun keledai itu perlahan-lahan ke atas. Dan gadis itu tidak mengikuti jalan terjal yang diambil gurunya, tapi mengambil jalan melingkar yang lebih landai dan lebih mudah. Namun takdir tampaknya telah memisahkan mereka. Tuwilan lalu mengeluarkan sebatang lilin dan menyalakannya. Bau busuk tiba-tiba menyentuh hidungnya. Ah! Cepat benar membusuknya gadis itu bergumam kaget seraya memandangi bangkai keledainya. Tapi dengan cepat pula bau itu menghilang. Tuwilan lalu mendekatkan hidungnya. Eh! Haha! Tanda seru-serunya pula ketika hidungnya mendadak mencium bau wangi yang sangat keras. Otomatis Tuwilan meloncat mundur. Perasaannya segera menjadi curiga dan berdebar-debar. Ada sesuatu yang aneh dirasakannya. Maka lilin itu lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Ditatapnya kepekatan malam yang melingkupi tempat itu, dan, tiba-tiba saja jantungnya seperti berhenti berdenyut, sehingga lilin itu hampir saja terjatuh dari tangannya. Han! Hantu tanda tanya gadis itu menjerit. Setombak jauhnya dari bangkai keledai itu, Tuwilan melihat seorang laki-laki tua berbaring di atas batu besar. Laki itu mempunyai kulit yang amat pucat seperti mayat, sementara kulit mukanya tampak kaku seperti topeng dari kayu. Tubuhnya tidak begitu tinggi dan sangat kurus kering, sehingga sepintas lalu benar-benar seperti mayat atau hantu. Tapi semua itu belumlah seberapa. Yang lebih mengerikan lagi adalah matanya yang mencorong buah seperti matuh harimau di dalam kegelapan. Dan metu itu menatap Tuwilan tanpa berkedip, seakan-akan orang itu merasa heran melihat kedatangan Tuwilan. Maka sudah sepantasnya lah kalau Tuwilan menjadi ketakutan dan menyangkanya sebagai hantu. Gadis itu baru sadar kalau dirinya sedang berhadapan dengan manusia biasa setelah beberapa saat lamanya hantu itu tetap saja di tempatnya, dan tidak mau hilang dari pandangannya. Tapi gadis itu cepat menyadari pula bahwa orang yang ada di depannya tersebut tentu bukan orang sembarangan. Kau, kau titik siapa tanyanya gemetar. Orang tua itu menghela nafas berat, kemudian terbatuk-batuk. Tampak benar kalau dia sedang menderita sakit keras. Namun demikian, nada suaranya masih terdengar garang ketika menjawab pertanyaan Tuwilan. Kau sendiri siapa? Kulihat tubuhmu kebal terhadap racun-racun berbahaya. Apakah kau mempunyai hubungan keluarga dengan ketujuh orang bekas muridku itu? Ataukah mungkin kau murid mereka? Huk-huk-huk tanda seru. Aku, aku. Ah, aku tidak tahu yang kau maksudkan. Siapa ketujuh orang bekas muridmu itu? Metu itu tampak berputar-putar menakutkan. Apakah kau belum mengenal tujuh orang ahli racun yang tinggal di ban KWI? Tu itu kakek itu mengeram. Tuwilan terkejut bukan main. Siapakah yang tidak mengenal mendiang tujuh iblis dari ban KWI itu-itu, bakal, pendekar penyebar maut. Oh, lociampua, lociampua maksudkan mendiang teetokci tujuh bersaudara itu? Ah, 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 kalau begitu, aku eh. Siaute tidak mempunyai sangkut paut dengan mereka, Tuwilan menjawab sambil mundur-mundur. Metu orang itu melotot mengerikan. Mendiang. Siapa bilang mereka sudah mati? Huk-huk-huk orang itu terbatuk-batuk. Mi mereka, mereka memang sudah mati. Kata, kata Subo, mereka itu mati dalam kepungan pasukan kerajaan di pantai Karang Tuwilan menjawab ketakutan. Perlahan-lahan orang tua itu bangun dari tidurnya, lalu duduk di atas batu. Gerakannya persis seperti mayat yang bangun dari kuburnya. Dan Tuwilan yang amat ketakutan itu buru-buru melangkah mundur pula. Tapi mayat itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba gadis itu merasa lemas seluruh badannya. Dan sebelum tubuh gadis itu jatuh ke tanah, orang itu menggerakkan tangannya sekali lagi dan seperti sebuah permainan sulap saja tubuh Tuwilan tersedot ke dalam pangkuan orang itu. Dapat dibayangkan betapa ngerinya gadis itu. Apalagi ketika orang itu mencengkeram pergelangan tangannya. Aduh! Locian pwe, locian pual, lepaskan! Lepaskan! Tanda seru Tuwilan menjerit ketakutan dan hampir menangis. Tapi gadis itu tak kuasa berbuat apa-apa. Ha-ha-ha-ha, huk-huk! Tampaknya Giam Loong, Dewa Maut, masih merasa kasihan kepadaku. Buktinya di saat kematian ku tiba, beliau masih mengirimkan engkau ke sini untuk menyambung umurku, he-he-he. Selesai berkata orang itu menggigit urat nadi di pergelangan tangan Tuwilan, sehingga darah gadis itu mengalir keluar dengan derasnya. Kemudian orang itu menggigit pulau urat nadinya sendiri dan menempelkan kedua buah bekas gigitan itu sama lain. Sama sekali orang itu tak mempedulikan korbannya yang hampir pingsan karena perbuatannya. Apa, apa yang hendak locian pwe, locian pwe lakukan terhadapku? He-he, dengarlah, kelinci malang. 25 tahun yang lalu T.E. Tok Chi dan ke-6 saudara seperguruannya telah bersekongkol untuk mencelakai aku, gurunya. Mereka bermaksud untuk mengambil imbieang tokeng, buku racun imyang, dan potok cu, pusaka mustika racun, kepunyaanku. Tapi mereka tidak berani berhadapan denganku. Mereka menggunakan akal licik. Setiap jeng bin siang kwe, sepasang hantu berwajah seribu, dua orang murid perempuanku yang cantik itu melayani aku, diam-diam minumanku dicampur dengan sedikit hok hiatok, racun penumpas darah, sehingga aku tak merasakannya. Aku hanya merasakan semakin lama mukaku semakin pucat dan tubuhku semakin hari semakin lemah. Dan akhirnya aku menjadi kaget sekali ketika setahun kemudian aku sudah tak kuasa lagi mengerahkan sinkanku, tenaga saktiku. Saat itu aku baru sadar kalau aku telah terkena hok hiatok. Namun semuanya sudah terlambat. Racun itu telah merasuk ke dalam darah dan telah mengisap lebih dari separuh jumlah darahku, sehingga aku menderita penyakit kekurangan darah. Tahu kalau siasatnya telah ku ketahui, murid-murid murtad itu lalu mengeroyoku. Untunglah aku bisa meloloskan diri. Sebagai orang yang tak pernah menaruh percaya kepada orang lain, aku sudah menyiapkan sebuah jalan rahasia di bawah rumahku. Hanya celakanya, mulut jalan rahasia itu lalu ditutup dan ditimbun batu karang oleh mereka. Orang tua itu berhenti bercerita, tampaknya dia baru mengingat-ingat kejadian masa lalunya itu. Tapi tiba-tiba tuwilan menjadi kaget sekali ketika dari lengan orang itu keluar daya sedot yang amat kuat, sehingga darahnya membanjir keluar melalui luka bekas gigitan di pergelangan tangannya. Darah itu mengalir masuk ke dalam tubuh orang itu melalui lukanya pula, yang disengaja ditempelkan pada luka tuwilan tersebut. Locian PWE, apa-apa yang kau lakukan? Diamlah, anak malang. Aku harus mengambil darahmu, agar aku dapat hidup setahun lagi. Hehehe, ketahuilah, akibat hok hiatok itu aku harus mengisap darah orang lain setiap tahunnya. Hanya biasanya aku meneliti dan memeriksa lebih dahulu darah orang itu sebelum memindahkannya ke dalam tubuhku. Sebab orang yang hendak kuisap darahnya itu harus dari kalangan orang berdarah bening sendiri, dan darahnya juga harus cocok dengan darahku pula. Tapi karena sekarang aku tidak mempunyai waktu lagi, apalagi yang ada di depanku hanya engkau saja, maka secara untung-untungan aku mengambil darahmu. Syukurlah kalau cocok. Kalau tidak pun aku juga akan sama-sama mati pula. Jadi, jadi? Locian PWE hendak membunuhku tuwilan berseru putus asa. Orang itu tak mengacuhkan rintihan tuwilan. Matanya memandangnya laliin yang jatuh dari tangan tuwilan dengan geram. Kurang ajar. Bangsat benar murid-murid murtad itu. Belum juga aku dapat menghukum mereka, mereka sudah keburu mati. Huatanda seru mulutnya mengumpat-umpat kasar. Tahu begini aku, tak aduh uuu. Tiba-tiba orang tua itu mengaduh menyeringai kesakitan. Kedua tangannya cepat memeluk perut dan dadanya, sehingga otomatis tuwilan terbebas dari daya sedot itu. Kemudian orang itu mencoba untuk berdiri, tapi tak berhasil. Tubuhnya terjungkal ke depan menimpa tubuh tuwilan. Beruk. Dan secara kebetulan siku tangan yang lancip dari orang itu persis menghantam semki hiat di dada kiri tuwilan. Maka punahlah totokan yang membuat lemas gadis itu tadi. Tuwilan segera mendorong tubuh yang menimpanya itu dan bergegas berdiri. Luka di pergelangan tangannya itu cepat-cepat dibalutnya, lalu tergesa-gesa pergi dari tempat yang mengerikan itu. Tapi baru sepuluh langkah ia berjalan. Uhaha tiba-tiba terdengar orang tua itu mengeluh. Tuwilan menoleh. Dan betapa terkejutnya gadis itu ketika dilihatnya pakaian orang tua tersebut telah terbakar karena terjilat api lilinnya. Lupa sudah api permusuhan di dada gadis itu. Lupa pula semua perasaan takut dan ngeri yang tadi mencengkam hatinya. Yang ada di dalam hati gadis itu kini hanya perasaan ingin menolong seorang yang hendak terbakar tubuhnya itu saja. Maka tanpa menghiraukan dirinya lagi Tuwilan cepat berbalik kembali untuk memadamkan api yang telah membakar pakaian orang tua itu. Akhirnya api itu padam juga. Meskipun demikian karena api itu telah membakar hampir separuh dari pakaian orang tua itu, maka kulit di bawah pakaian tersebut sudah terlanjur melepuh dan gosong. Orang tua itu merintih menahan sakit. Locian PWE, bertahanlah. Siawte akan berusaha mengobatimu, Tuwilan membesarkan hati orang tua itu. Tuwilan lalu mengeluarkan obat luka yang selalu dibawanya. Tapi karena luka itu tidak begitu kelihatan di dalam gelap, maka Tuwilan lalu menyalakan empat batang lilin lagi. Kemudian dengan pertolongan sinar lilin itu Tuwilan lalu memoleskan obatnya. Sama sekali gadis itu sudah tidak ingat lagi kebuasan orang yang hendak membunuhnya itu. Sebaliknya, orang yang terluka itu kini tampak memandang Tuwilan tanpa berkedip. Matthew yang tadi tampak liar menakutkan itu kini menatap termangu-mangu, seakan-akan tak percaya bahwa di dunia ini ternyata ada juga seorang manusia yang begitu baik, tulus dan berbudiluhur seperti gadis itu. Padahal, sejak kedatangannya tadi, gadis itu telah berkali-kali hendak dibunuhnya. Pertama, meskipun tidak ia sengaja, gadis itu telah terkena gigitan Ang Leng Coa, ular peliharaannya. Lalu yang kedua, gadis itu telah diserangnya dengan bubuk beracun Koh Hyatok, racun pemutus urat, dan Chi Sui Tok, racun pengantar tidur, yang berbau busuk dan wangi itu. Dan kemudian yang terakhir, gadis itu telah ia sedot darahnya. Meskipun yang terakhir ini juga gagal, karena dia keburu pingsan tadi. Tapi yang terang semuanya itu telah menunjukkan bahwa dia memang benar-benar bermaksud membunuh gadis itu. Tetapi, apa yang dikerjakan gadis itu sekarang? Ternyata semua itu tidak menimbulkan dendam di hati gadis cantik itu. Di dalam situasi yang berbalik seperti sekarang, ternyata gadis itu tidak memanfaatkannya untuk membalas dendam. Gadis itu ternyata justru merawat dan mengurusnya penuh perhatian. Padahal kalau mau gadis itu bisa meninggalkannya begitu saja. Oleh karena itu, siapakah orangnya yang tidak merasa terketuk hatinya mengalami hal seperti itu? Biarpun orang yang terkena itu seorang penjahat berhati kejam seperti orang tua itu. Meta yang selama ini selalu memancarkan watak keras, buas dan kejam itu tiba-tiba menitikan air meta. Di saat-saat terakhir hidupnya orang itu ternyata memperoleh es inar terang yang mampu membuka pintu batinnya. Anak baik, kau tak perlu bersusah payah mengobati aku lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi, orang tua itu berkata serah karena terharu. Kenapa Locian PWE berkata begitu? Apakah Iocian PWE berputus asa karena gagal mengambil darahku? Ahaha, Locian PWE. Jika Locian PWE memang sangat membutuhkan darahku, sebenarnya aku pun rela pula memberikannya. Tapi tentu saja jangan semuanya. Yang penting kita berdua bisa selamat. Misalnya darahku ini dibagi dua, Locian PWE separuh aku separuh. Bagaimana? Tuwilan membuka kembali balutan lukanya. Tapi orang tua itu cepat mencegahnya. Jangan. Locian PWE. Mengapa? Anak baik, ketahuilah. Di dalam darahmu memang mengalir ciri-ciri khusus perguruanku, yaitu berdarah bening, yang membuat kita semua kebal terhadap semua racun. Tapi sayang darahmu itu ternyata tidak cocok bila bercampur dengan darahku, sehingga seperti yang telah kau lihat tadi, aku menjadi pingsan karenanya. Malahan percampuran itu justru mempercepat saat kematianku. Oleh karena itu sebelum mati aku akan meninggalkan pesan kepadamu. Locian PWE. Tanda petik. Sudahlah. Jangan banyak bicara lagi. Waktuku tinggal beberapa saat saja. Dengarlah orang tua itu memotong perkataan Tuwilan. Kemudian sambil mengeluarkan sebuah buku kumal dari kantong celananya, orang tua itu melanjutkan, inilah buku imbieang tokeng itu. Untunglah dia tidak termakan api tadi. Sekarang kau terimalah buku ini. Kuariskan dia kepadamu. Rawatlah baik-baik. Jangan sampai terlihat orang lain, karena buku ini banyak yang mengincarnya. Locian PWE. Tanda petik. Dan mustika ini juga kuariskan kepadamu orang tua itu meneruskan. Kemudian orang itu menggigit benjolan daging yang tumbuh di tengah-tengah telapak tangannya, dan dikeluarkannya sebutir mutiara putih yang berlepotan darah dari dalamnya. Mustika ini sengaja ku tanam di dalam daging agar tidak dapat terlepas dari tanganku. Mustika ini dinamakan orang Potokcu. Khasiatnya bisa menawarkan segala macam racun. Betapapun hebatnya sebuah racun, dia akan segera tawar bila tersentuh mutiara ini. Kalau mustika itu bisa menawarkan racun, mengapa locian PWE masih juga terkena lohyatok selatuwilan. Orang tua itu menghela nafas. Aku belum memilikinya ketika murid-muridku itu meracuni aku. Dan ketika pusaka ini berada di tanganku, hati dan jantungku sudah terlanjur rusak oleh hohyatok. Tapi, locian PWE tadi bilang bahwa orang-orang dari kalangan berdarah bening itu kebal terhadap racun. Ya, tapi tidak semuanya. Kita tetap tidak akan tahan melawan racun, sejenis hohyatok. Orang itu menerangkan seraya memberikan mustika yang dipegangnya itu kepada tuwilan. Tuwilan menerima mutiara itu dan memasukkannya ke dalam saku. Hati-hati. Jangan sampai hilang. Dan, eh, sepeninggalku nanti kalau ada seorang kakek berambut hitam lebgam datang, kau beritahukan saja kalau aku sudah mati, niscaya dia takkan mengganggumu. Tanda petik. Kakek berambut hitam? Siapakah dia? Bangsat itu adalah guruku orang yang mau mati itu menggeram penuh dendam. Tuwilan tercengang. Sungguh aneh benar orang-orang yang ia hadapi kali ini. Guru mendiang iblis-iblis Ban KWI-2 ini ternyata masih mempunyai guru. Dan seperti halnya iblis-iblis Ban KWI-2 itu pula, seng guru ini ternyata juga bermusuhan dengan gurunya. Betapa anehnya perguruan mereka. Orang tua itu meringis kecut. Kau jangan heran. Guruku itu memang tidak layak untuk dihormati. Meskipun sudah tua bangka dia suka main perempuan. Sampai istriku, istri muridnya sendiri dilahapnya pula tanpa malu. Gila tidak itu? Ahaha Tuwilan berdesah dengan pipi merah padam. Tapi tiba-tiba gadis itu tersentak kaget. Guru orang tua ini mahir menggunakan racun, berkepandaian tinggi dan senang main perempuan pula. Mungkinkah guru orang tua ini adalah si iblis penyebar maut itu? Tuwilan mencengkeram lengan orang. Tapi betapa terkejutnya dia tatkala dilihatnya orang itu sudah mulai tersengal-sengal pernapasannya. Locian PWE Locian PWE, tunggu. Apakah guru Locian PWE itu bergelar si iblis penyebar maut teriaknya keras sambil mengguncang-guncang lengan orang tua itu? Orang tua yang sudah mau mati itu berusaha membuka matanya, namun tak berhasil. Tampaknya urat-uratnya sudah mulai kaku. Ahapakah katamu he? Aku, aku tetetetet tidak, mendemen dengarmu, gumamnya tak jelas. Apakah guru Locian PWE itu bergelar, bergelar si iblis penyebar maut Tuwilan berteriak sekali lagi. Ahah apa? Dia, dia dia. Oh, seselamating tinggal orang tua itu mencoba bertahan, tapi gagal. Kepalanya tersentak kemudian terkulai di atas bahunya. Locian PWE Locian PWE Ahaha Gadis itu menghela nafas panjang. Orang tua itu telah pergi. Dan keberangkatannya tadi tampaknya telah dilakukannya dengan penuh keikhlasan dan kedamaian hati. Dan gadis itu juga merasa bangga pula, karena kedamaian itu tampaknya berasal atau bersumber dari dirinya. Inilah yang tidak disadari oleh subuh atau orang-orang lain di dunia ini. Ketentraman dan kedamaian dunia itu sebetulnya terletak di dalam diri pribadi masing-masing orang. Apabila orang itu dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang mau berjalan di atas real kebenaran, niscaya hidupnya akan selalu damai, tentram dan sejahtera. Apa yang kualami ini tadi merupakan bukti yang tak dapat dibantah lagi. Betapapun buas dan kejamnya guru T.E. Tokci ini, tapi dia tetap seorang manusia juga. Dia bukan hewan atau binatang yang tak punya budi dan pikiran. Kasih sayang dan ketulusan hati yang ku perlihatkan kepadanya ternyata masih dapat dilihat pula oleh metu batinnya, gadis itu berkata di dalam hatinya. Iseng-iseng Tuwilan membuka buku pemberian orang tua itu. Di halaman pertama tertulis huruf I.M. Yang Tukeng. Dan di bawahnya tertera nama penulisnya atau penyusunnya, yaitu Giyok bin Tok Ong, Raja Racun Berwajah Tampan. Tuwilan lalu membuka halaman selanjutnya. Di sana tertulis segala macam hal tentang racun. Mengenai macamnya, bentuknya, rupanya, warnanya, dan lain sebagainya. Di dalam buku itu juga diterangkan kera bagaimana mengenalinya, memperolehnya, dan bagaimana kera penggunaannya, serta bagaimana kera menghindari atau mengobatinya. Di halaman terakhir diterangkan pula kera bagaimana semua racun-racun ini dipergunakan oleh seorang. Jago silat untuk menambah kesaktian atau kedasyatan ilmunya. Semakin banyak gadis itu membaca isi buku itu, semakin bergidik dan ngeri hatinya. Di dalam buku itu banyak disebutkan macam-macam racun yang khasiatnya benar-benar mendirikan bulu romanya. Akhirnya gadis itu tidak tahan membacanya. Buku itu lekas-lekas ditutupnya dan dimasukkannya ke dalam sakunya. Kalau menuruti kata hatinya ingin benar rasanya Tuwilan memusnahkan buku itu. Tapi bila mengingat betapa susah payahnya Giyok Bin Tok Ong tersebut menyusunnya, hatinya menjadi tak tega. Untuk menyimpan atau menyembunyikannya di suatu tempat, Tuwilan juga tak berberani. Siapa tahu buku itu diketemukan atau diambil oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab nanti. Biarlah buku ini kusimpan di dalam saku bajuku bersama-sama dengan mutiara antiracun itu, gadis itu berkata di dalam hatinya. Tak terasa larut malam telah lewat. Embun pagi telah mulai turun membasai jurang itu. Keempat lilin juga telah terbakar sampai di pangkalnya. Tuwilan bergegas menggantinya dengan yang baru, karena dia harus menggali tanah untuk menguburkan mayat dan bangkai keledainya. Karena tak ada pacul, Tuwilan terpaksa memergunakan pedangnya untuk menggali tanah. Selakanya, tak ada tanah yang empuk di dasar jurang itu. Semuanya terdiri dari padas dan karang. Oleh karena itu mayat dan bangkai keledai itu terpaksa ditanam dalam lubang yang tak terlalu dalam. Dan pekerjaan itu pun telah menyita waktu sampai fajar menyingsing. Tuwilan menyeka keringatnya, kemudian merebahkan diri di atas batu besar untuk melepaskan lelah. Usapan udara pagi yang disertai kabut dingin dari atas bukit itu akhirnya. Membawa gadis itu terlelap ke dalam impian. Dan matahari pun merangkak semakin tinggi ke angkasa seolah-olah ingin segera dapat menghangati tubuh si gadis yang lembut hati itu. Gadis itu baru terbangun ketika dirasakannya ada seseorang di dekatnya, dan gadis itu bangkit dengan cepat, ketika di dekat kakinya benar-benar ada seorang kakek yang sedang berdiri mengawasinya. Kau, kau siapa tuwilan berseru tertahan. Kakek itu tersenyum, sehingga wajahnya yang masih tampak muda itu kelihatan segar dan tampan sekali. Alis dan kumisnya yang panjang berjuntai ke bawah berwarna putih bersih dan diatur rapi sekali. Sementara rambut di kepalanya, biarpun tidak lebat lagi, tapi masih berwarna hitam legam dan digelung ke atas seperti anak muda. Matanya sangat tajam dan kocak, sedang punggungnya sudah sedikit bongkok karena umurnya. Namun demikian, pakaiannya sungguh amat bagus dan rapi bukan main. Jangan takut, anak manis. Lohu, aku si orang tua, bukan orang jahat. Lohu tidak sengaja melihatmu tidur di sini. Lohu kesini untuk menjumpai seseorang, hai 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 hai. Kakek tampan itu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang mendirikan bulu Roma. Menjumpai seseorang? Si siapa yang hendak locian PWE jumpai tuwilan memberanikan dirinya? Ang Lengkok Jin, manusia dari lembah lampu merah. Kau melihat dia? Ang Lengkok Jin. Apakah yang locian PWE maksudkan itu guru para iblis dari ban KWE itu-itu? Orangnya sudah tua, pucat dan kurus seperti mayat? Betul. Dan biasanya kemana-mana dia selalu diiringkan oleh ular-ularnya. Eh, jadi kau melihat dia kakek tampan itu mendesak. Ular? Ya. Ular Ang Lengcoa. Tanda petik. Ah. Siawte tidak melihat dia membawa ular. Tapi di atas bukit ini memang banyak ular Ang Lengcoa berkeliaran. Siawte. Tanda petik. Hei, lekas katakan. Di mana orang itu kakek tampan itu berseru tak sabar. Kalau orang tua kurus dan pucat itu yang locian PWE maksudkan, dia sudah meninggal. Dan kini sudah kumakamkan di dekat tebing itu. Tuwilan mengacungkan jarinya ke arah makam yang telah dibuatnya tadi. Tapi gadis itu membelalakan matanya serentak melihat belasan ekor Ang Lengcoa tampak berkumpul mengitari gundukan makam Ang Lengcoa jin itu. Kakek tampan itu juga tidak kalah pula rasa terkejutnya. Hei, bocah itu sudah mati. Masakan dia? Apakah dia tidak memperoleh darah yang cocok untuk menyambung hidupnya serunya tak percaya. Lalu tanpa dapat diketahui bagaimana cara bergeraknya, tahu-tahu kakek itu telah berada di depan makam Ang Lengkok jin. Dan kedatangannya ke sana segera disambut dengan kemarahan oleh pasukan Ang Lengcoa itu. Tapi dengan bengis kakek tampan itu membunuh mereka. Ular-ular yang kebal terhadap senjata tajam itu segera berkelojotan begitu terkena taburan serbuk putih dari tangan si kakek. Lociampu Tuwilan menjerit melihat kekejaman kakek itu. Kakek itu seolah tak mendengar jeritan Tuwilan. Begitu melihat ular-ular itu sudah mati, kakek itu langsung saja membongkar kuburan Ang Lengkok jin. Kalau tadi menggunakan pedang saja Tuwilan mengalami kesukaran dalam menggalinya, kini ternyata kakek itu enak saja mempergunakan tangannya. Tapi perbuatan kakek itu tentu saja sangat mengejutkan Tuwilan. Lociampuul. Mengapa locian pwe tega membongkar makam orang? Hei, siapakah yang membongkar makam orang? Katamu orang yang tertanam di dalam ini adalah Ang Lengkok jin. Lalu apa salahnya aku membongkar makam muridku sendiri kakek itu menyahut tanpa menghentikan pekerjaannya. Ketika Tuwilan hendak membantah lagi, ternyata kakek itu telah selesai menggali tanah itu. Dan sesaat kemudian mayat Ang Lengkok jin telah disongkel keluar dari liangnya. Kemudian dengan penuh kewaspadaan dan kecurigaan, kakek itu berputar-putar menyelidiki mayat muridnya itu. Sekejap pun kakek itu tak berani terlalu dekat, apalagi sampai menyentuh mayat tersebut. Baru beberapa waktu kemudian kakek itu dengan sebatang ranting pendek berani menyingkap dan membalikan tubuh mayat itu. Namun tiba-tiba, mayat itu meledak dengan dasyatnya dan hancur bertaburan ke segala penjuru. Kakek tampan yang hanya selangkah dari mayat itu ikut terpental tinggi ke udara, kemudian jatuh berdebam kembali ke atas tanah. Namun anehnya, sekejap kemudian kakek itu telah bangkit pula kembali seperti tak pernah terjadi apa-apa. Padahal bagian depan bajunya tampak hancur tercabik-cabik akibat ledakan itu. Dan begitu bangun kakek itu segera berkeliling mencari sesuatu di antara sisa-sisa tubuh Ang Lengkok jin yang bertebaran. Sementara itu tuwilan yang ikut pula terhempas ke tanah, meskipun ia berdiri jauh dari ledakan tersebut, masih duduk juga termangu-mangu di tempatnya. Gadis itu masih tampak bingung dan tak habis mengerti kenapa mayat yang sudah ia kuburkan itu bisa meledak begitu dasyatnya. Dan gadis itu juga tak habis mengerti bagaimana pula kakek itu bisa menyelamatkan dirinya dari ledakan itu. Padahal dia yang berdiri sejauh lima tombak saja masih merasa seperti rontok seluruh isi dadanya. Tuwilan tergagap kaget ketika kakek itu datang dan menegurnya. Anak manis, kau tak apa-apa, bukan? Huh! Bangsat benar bocah itu. Sudah mati pun dia masih juga memasang perangkap. Untunglah sejak dulu aku sudah mengenal sifat-sifatnya. Coba kalau tidak. Badanku bisa tercerai berai pula tadi. H. M. 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 H. Memasang perangkap? Masakan murid lociampu berani memasang perangkap untuk mencelakakan gurunya Tuwilan bertanya semakin bingung menghadapi persoalan itu. Kenapa tak berani? Sejak kecil pun dia sudah berani melawan aku. Malahan semenjak kematian istrinya, dia selalu menentang aku di tempat ini. Kedatanganku kemari sebenarnya juga untuk mengadu ilmu dengannya, kakek itu memberi keterangan. Mengadu ilmu? Kalian guru dan murid, berkelahi sendiri. Lalu-lalu apa penyebabnya? Tuwilan yang sejak kecil selalu terdidik dengan baik itu semakin pusing mendengar kata-kata kakek itu. Lalu-lalu apa penyebabnya?